Banyak orang yang punya uang banyak tapi juga hidupnya tidak bisa menenteramkan Jadi bukan itu yang kita sebut ya Yang dimaksud dalam kemandirian itu dia dalam kebersahajaan Dalam kedamaian, dalam ketenangan Dalam dimana upaya-upaya kita merasa aman itu tercipta Bukan nyaman ya, tapi aman Kita berupaya untuk tadi, berupaya meninggalkan zona nyaman supaya kita aman Kita berakit-rakit ke hulu istilahnya gitu ya Bersakit-sakit dahulu, upaya keras segala Kenapa? Supaya kita mencapai zona aman Setelah kita masuk dimana usia tidak produktif lagi Nah kita sudah mampu untuk memiliki cadangan finansial misalnya begitu Itu kan zona aman namanya Nah setiap orang punya keinginan begitu, ingin kemandirian Maka cara untuk mencapai ke situ, Kang Hakim Setiap hari akan bertumbuh, semakin berkembang Dan gak mungkin kita bekerja itu sendirian Dijamin Gak ada orang yang mampu menyelesaikan persoalan apapun dalam kehidupannya Hanya sendirian gak mungkin Hatta hanya sekedar nulis saja Di selembar kertas Itu butuh pulpen Ya kan? Pulpennya itu harus ada pabrik pulpennya Pabrik pulpennya Itu ada ribuan orang yang bekerja Dikirim dengan transportasi ke agen, ke toko-toko yang terdekat Sehingga anda beli ke situ kan gitu ya Bahkan uangnya dicetak ke peruri gitu Dan negara mengatur supaya gak inflasi Itu saja Pena yang dipegang di tangannya Itu jutaan orang terlibat Artinya gak mungkin Kita ini bener-bener tidak mungkin Mustahil Bisa melakukan upaya kemandirian Hanya sendirian itu gak mungkin Kalau Allah ya Wallahu ahad Dia satu-satunya Gak mungkin ada lagi Dan Allah tidak bergantung kepada makhluk lain Tapi kalau kita Gak mungkin gak bergantung Berarti Dalam menciptakan kemandirian Kita butuh sosialisasi tadi Maka cara-caranya pasti berkembang Pola-pola dimana kita menyelesaikan persoalan juga berbeda Dan ketika kita tidak open-minded Kita akan ketinggalan Rugi kalau kita gak open-minded Kita menganggap bahwa pengetahuan kita hanya itu saja Contoh begini Kang Hakim Saya baca buku tentang bagaimana strategi pemasaran Karya Philip Kotler misalnya ya Begawan ekonomi dunia katakan begitu Itu dibikin dirilis tahun 74 bukunya Dan itu masih dipelajari Sama mahasiswa-mahasiswa pemasaran Di hari ini ekonomi-ekonomi Itu belajarnya buku itu Sementara hari ini Berkembang Kalau Anda tidak mau pelajari Kepada teori-teori yang baru Akan ketinggalan metodenya Makanya Muncullah gitu Ya Philip Kotler juga bikin Buku-buku yang baru Edisi-edisi yang barunya Sehingga kita harus membaca Hal-hal yang baru Supaya bisa menciptakan kemandirian tadi Bekerja Kang Hakim dalam bekerja nih Pengen mandiri Kan harus diajarkan Sebelumnya ketika pertama kali Kang Hakim kesini Memang ngerti gitu Operator ini Enggak Dan harus belajar Diajarin Dikasih tahu Rasanya pusing mungkin Banyak tombol kan Ini buat apa Ini buat apa Wah susah sekali Tapi begitu Merasakan pembelajaran Rasa zona nyaman tadi Oh kayaknya pusing Tapi ditulis satu per satu Sampai ditulis-tulis dulu kan Ini buat apa Disitu ada kodenya kan Ada keterangannya Supaya kenapa Supaya kita tidak lupa Nah itu berarti Memang kita harus open mind Kita siap untuk menerima Arahan dari orang lain Supaya kita bisa menjadi mandiri Jadi kalau kita Tidak open mind Kita gak bakal Jadi mandiri Contoh anak-anak Anak-anak coba nasihati Sering lawan Atau sering nurut Dan dia gak mungkin mandiri Jadi kalau ada orang Yang dinasihati Sering lawan Ya bocah gitu Dan saya jamin itu Hidupnya gak mungkin mandiri Pasti bergantung Dan kalau anda ingin mandiri Dewasalah gitu Dan orang yang dewasa Salah satu tolak ukurnya Adalah open mind Dia menerima Menghargai pandangan orang lain Gak langsung ngebantah gitu Mencermati Maksudnya apa ya Maksudnya oh begini Oh begitu Gak langsung ngebantah dia Difahami pelan-pelan gitu Disitu makanya Bagi orang-orang yang open mind Akan tercipta Kehidupan yang mandiri Karena dia menerima Hal-hal yang baru Yang dia tidak bisa Dengan informasi tadi Gagasan tadi Argumen-argumen yang baru Pemahaman-pemahaman yang baru Dia berkembang pengetahuannya Dan dia bisa mandiri Gitu Dan dia bisa